selamat datang di channel kami Jida channel kali ini akan membahas tentang bagaimana pencegahan tabrakan bila ada mobil berhenti mendadak jalanan sekarang ini memiliki kontur jalan yang tergolong variatif jalanan sempit jalanan pembatas jalan bebas hambatan dan lain-lain namun sering ditemui bila pengemudi tidak sigap dan kurang konsentrasi tidak sedikit tabrakan dapat terjadi dimulai dengan rem mendadak oleh mobil di depannya maupun beradu dengan mobil yang datang berlawan arah maka sudah saatnya kita waspada dan antisipasi sebelum mengalami kejadian dan membahayakan dan akhirnya menimbulkan kecelakaan mobil keluaran terbaru memang sudah banyak dilengkapi dengan fitur keamanan dengan teknologi keselamatan untuk melindungi orang di dalamnya tetapi tidak banyak mengetahui manfaat pemakaian fitur-fitur tersebut memang fitur keamanan keselamatan sudah diadopsi pada mobil terbaru tapi kita juga tidak harus bergantung pada teknologi tersebut wajib hukumnya melakukan antisipasi sebelum terjadinya musibah dengan mengetahui langkah tindakan yang paling utama dilakukan pengemudi sebagai contoh kejadian seperti mobil yang berhenti tiba-tiba dan mobil yang melaju kencang berlawanan arah berikut pencegahan antisipasi menghindari tabrakan mobil yang kami rangkum dalam beberapa sumber yang pertama lakukan cara menghindari yang benar bila terlihat ada mobil yang datang dari depan lakukan secara tepat cepat untuk menghindari ke kiri dengan cara ini musibah bisa kita cegah dan bahkan cedera serius di alami pengemudi maupun penumpah yang kedua lakukan teknik pengereman pintar memang beberapa mobil saat ini sudah dilengkapi fitur keselamatan pengereman ABS dan IBI seperti yang dimiliki mobil Suzuki pada model R3 Swift switchport dan model SUV Grand Vitara namun bagaimana dengan keadaan kendaraan yang belum terdapat fitur pengereman ABS apa yang harus dilakukan jika mobil berhenti mendadak bagaimana cara mengeram yang benar nah gunakanlah teknik pulse brake braking atau mengocok pedal rem dengan frekuensi tetap maksudnya untuk awalan injek 80% angkat kaki lalu injek 100% secara penuh lakukan terus-menerus hingga mobil berhenti yang ketiga penggunaan tarik rem tarik rem tangan adalah cara yang salah fungsi rem tangan khusus untuk parkir saja mungkin anda pernah melihat adegan film action laga sepertinya sangat mudah memainkan rem rem tangan dalam menghentikan laju mobil sebenarnya bisa saja bisa tapi cara tersebut hanya bisa dilakukan ahli standman yang profesional dan seorang pembalap mereka tahu timing yang tepat di saat kapan harus menarik rem tangan secara akurat jangan diikuti cara ini yang keempat adalah siaga sigap dan cepat reaksi pengemudi juga diwajibkan siaga dalam menghadapi kondisi keajadian yang ada juga sigap serta cepat dalam mengambil keputusan dalam bereaksi seperti menghindar mengerem dan membaca situasi keadaan karena bila kita ragu dalam lamban dan lamban resiko bahaya besar bisa terjadi karena kejadian saat sekejap dalam hitungan detik saja penjagaan tabrakan ini kami informasikan semoga menjadi manfaat bagi pengguna lain disamping itu juga pengemudi tidak kaku dalam menghadapi situasi kejadian jalan yang berbeda nantikan video dari kami Jida channel jangan lupa like dan subscribe